Hassan Nasrallah, Ketua Kelompok Bersenjata Hezbollah Lebanon, menerima delegasi Hamas yang dipimpin oleh anggota biropolitik kelompok tersebut, Halil Al-Hayah, menurut stasiun televisi Lebanon Al-Manar pada Jumat 5 Juli 2024. Para sekutu yang menentang Israel membahas perkembangan keamanan dan politik terkini di Gaza, dan membahas front terbuka di Lebanon, Yemen dan Irak, kata laporan itu. Mereka juga meninjau perundingan Israel Hamas yang sedang berlangsung di Doha, dan membahas proposal untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat Palestina di Gaza, menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara Hezbollah dan Hamas, kata Al-Manar. Diskusi ini mencakup perkembangan terkini mengenai negosiasi yang sedang berlangsung, suasananya, dan proposal yang diajukan untuk mencapai gencatan senjata dan mengakhiri tindakan agresif terhadap rakyat Palestina di Gaza. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan koordinasi baik di tingkat lapangan maupun politik untuk mencapai tujuan bersama. Kedua belah pihak menegaskan terkini mengenai negosiasi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!